Intro Berbagai transformasi pembinaan berbasis keahlian terus dilakukan lembaga pemasyarakatan kelas 2B Sorong terhadap para narapidana binaannya. Salah satunya adalah program pembinaan bidang pertanian yang kini diupayakan sejak Juni 2020 silam. Secara bertahap program pembinaan tersebut kini tengah dilaksanakan dan diharapkan dapat memberikan keterampilan kepada warga binaan lapas setempat untuk nantinya dimanfaatkan jika kembali ke masyarakat. Untuk segi ekonomis, ini untuk dikomersilkan saya pikir baik sekali kenapa dari segi sumber daya, anak-anak di dalam lapas itu cukup banyak kemudian dari segi waktu, mereka punya waktu yang cukup banyak terbuang dan dari segi lahan, ini bisa direkondisi atau dikondisikan direkayasa sedemikian rupa sehingga bisa jadi lebih cepat. Saya pikir itu hal baik yang kami bisa siapkan untuk mereka dan saya percaya saat mereka keluar nanti dari LP mereka punya cukup keterampilan yang bisa menolong. Nah kalau kami bicarakan kembali ke masalah overseal saya pikir ikan mereka bisa selain mereka untuk makan mereka mungkin mereka bisa jual ke pasar atau untuk sayur-sayuran mereka juga bisa suplai ke pasar. Hal ini bisa dikopipasti untuk dilakukan di daerah tempat atau daerah lain misalnya di lembaga pemasyarakatan di wilayah yang lain itu hal baik yang saya lihat. Kemudian kami sendiri akan coba untuk lakukan yang namanya hidroponik dengan kepala lembaga kami sudah bicarakan, kami sudah juga diskusi dengan ahlinya kami berharap ini pengembangan selanjutnya itu bisa menolong. Sementara mereka lagi siapkan kolam juga, kami akan lakukan penanaman bidikan lagi untuk ikan nilau, ikan maus, ikan lele itu mungkin bisa men-supply kisi untuk para maklumat. Anggrini Sumbung, CWM Channel Terima kasih telah menonton!